Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan untuk materi yang ketiga Membuat produk dengan menggunakan Google Business School Jadi disini kita akan membuat satu produk beserta katalognya Melalui perangkat seluler Jadi silahkan buka untuk aplikasi Google Business School Nah seperti ini Kemudian klik tab profil di bawah itu Bisa diperhatikan ada tulisan tab ringkasan, foto, posting, dan produk ya Ini kita pilih untuk yang tab produk Nah disini saya belum memiliki produk apapun yang ditawarkan Maka sebelum kita menambahkan satu foto produk Atau menambahkan produk Ini hendaknya teman-teman memanfaatkan fitur lainnya Berupa keep Google atau catatan Google disini Yang bisa kita kelola tinggal kita pencet copy dan paste Contohnya seperti ini Saya baru membuat satu Karena ini anggap saja Ini adalah kita sama-sama mengawali Melakukan promosi secara free melalui Google Business School Kita klik catatan Seperti ini Dan kita akan meng-copy Perhatikan cara meng-copy teks yang cukup banyak ini Ya tab Agak tekan sedikit Gini ya Cukup Seperti ini Saya ulangi Bisa seperti ini Kemudian ada titik 2 Setelah bagikan Kita pilih semua Nah baru kita salin Oke setelah kita salin Kita kembali ke Google Business School Tambahkan produk Nah kita harus menyiapkan foto ya Saya akan menyiapkan foto yang sudah saya siapkan Ambil dari gallery Ini Jogja Kemudian klik berikutnya Nama produknya kita tulis Nah ini sudah cukup Terus kemudian Tekan tanda back ini bawah ya Agar kita bisa melihat yang sini ya Atau di scroll aja gak apa-apa Kategori produknya Kita tulis Seperti ini Jasa pembuatan turut quotation Harga opsional Ini kalau harga bisa ditulis bisa enggak Tapi saya akan menuliskannya ya 250 ribu Deskripsi produk tinggal kita tekan Tempel Sudah kita back sedih Kita scroll Kita lihat Perhatiin jonya dulu Seperti ini ya Kalau sudah Back lagi Atas sendiri Perhatiin jow Di sini ada warna Di sini ada warna Abu-abu Semua orang yang mengikuti Atau melihat profil bisnis Anda Dapat melihat produk ini Bisa kita pilih Ya di sini kita akan tambahkan Untuk CTA Call to action Pesan online Pesan online Beli Atau Belajari lebih lanjut Atau dapatkan promo Ya Nah karena belum kita siapkan Maka pada link Tambahkan tombol Misalnya link ini Kita non aktifkan dulu Kemudian publikasikan Selanjutnya saya akan membuat CTA Call to action Menuju ke WhatsApp Oke ya Kita lagi Klik Kemudian Edit Scroll Kita cari Kita lihat Tekan saja tadi yang warna biru ya Kemudian Kita Belajari lebih lanjut Tambahkan situs WhatsApp Nah seperti biasa HTTPS Nah seperti ini ya Kemudian kita klik publikasikan Kita lihat Ini pada posisi penjualan Nah Pelajari lebih lanjut Jika mereka Mengeklik Maka langsung menuju ke WhatsApp Contohnya seperti ini Dan Chatting Melalui WhatsApp Contoh Nah ini sudah otomatis nih Tanya form TCC18 Mereka tinggal kirim saja Sehingga mereka Atau kita yang menerima Oh ngerti Bahwa mereka tanya tentang Form TCC18 TCC18 Sampai jumpa di